Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang buriman Dan hormati Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan dari latihan soal Penilaian akhir tahun PAI dan BP kelas 7 SMP MTS Pada video sebelumnya Ini adalah lanjutan Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baiklah untuk melanjutkan soal-soal Berkaitan dengan penilaian akhir tahun Untuk kelas 7 SMP MTS Mahmud adalah anak yang soleh di sekolahnya Dia selalu membantu teman-temannya yang butuhkan pertolongan Dilakukannya perbuatan baik tersebut semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ingin dibuji orang lain Sikap Mahmud merupakan contoh ikhlas yang paling tepat Itu melakukan perbuatan baik Semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah untuk pertanyaan berikutnya Solat fardu lima waktu wajib dilaksanakan tepat pada waktunya Dengan sebab-sebab tertentu bisa dilaksanakan dengan di jamak Tetapi tidak semua solat bisa di jamak Solat lima waktu yang boleh di jamak adalah Maksudnya di jamak adalah Waktunya Dijadikan satu Contoh Duhur dengan ashar Dijadikan satu waktunya Nah yang untuk opsi yang kali ini Yang paling tepat adalah Solat maghrib Dengan solat isa Terus apa lagi tadi? Duhur dengan ashar Pertanyaan berikutnya Arsyad adalah Anak yatim di sekolah Ia selalu diajak fulan Karena memakai seragam yang lusuh Walaupun demikian Arsyad tidak pernah dendam Atau membenci fulan tersebut Sikap Arsyad merupakan contoh dari Yang tepat adalah Pemaaf Walaupun diajak Tetap tidak ada rasa dendam Yang ada di hati Si Arsyad tadi Kita lunjutkan kepada Pertanyaan berikutnya Yaitu Adanya Potongan atau penggalan Dari Quran Surah Al-Baqarah Ayat 83 Wabilwalidaini ihsana Dari ayat tersebut Menegaskan bahwa kita harus Berbuat baik kepada Orang tua Oke Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Quran Surah Al-Anbiya Ayat 19 Sifat-sifat Malaikat Yang tertemin pada Ayat di atas adalah Senantiasa tak dan Patuh beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan berikutnya Ada Umar bin Khotab Mendapat gelar dari Nabi Dengan gelar Umar Al-Faruq Yang maknanya adalah Orang yang Bisa memisahkan Antara yang benar Dan yang Batil Baiklah kita lanjutkan lagi Ke pertanyaan berikutnya Mari kita perhatikan Ada Quran Surah Al-Imran Ayat 134 Lafat Lafat yang berkaris bawah Artinya Mana yang berkaris bawah Wallahu yuhibbul muhsinin Yang paling tepat adalah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang Yang berbuat baik Perhatikan Pernyataan Pernyataan Berikut ini Ketika Terkena musibah Sakit Tidak mengeluh Dan tidak putus asa Untuk berobat Ketika Terkena musibah Tidak mengeluh Dan tidak menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika tertimpa musibah Pasrah Karena tidak Bisa berbuat apa-apa Ketika tertimpa musibah Ikhlas dan berusaha Mencari solusinya Perlaku sabar Dalam kehidupan Sehari-hari Yaitu Yang paling tempat adalah Satu Dua Dan empat Demikian Latihan soal-soal Untuk peninan Akhir tahun Kelas 7 SMB MTS Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Kalau ada Saran Masukkan Silahkan Diisi di kolom Komentar Silahkan Di subscribe Like Dan share Semoga Channel kami Bergembang dengan baik Dan mempunyai Manfaat yang besar Untuk semuanya Mari kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Dan kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh